Kota Cimahi adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat. Kota ini dikelilingi oleh Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat yang terkenal dengan udara yang sejuk sepanjang tahun, wisata alam yang menakjubkan, dan wisata sejarah dengan bangunan yang ikonik. Juga, sebagai kawasan pendidikan militer dan sipil di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi milik TNI Angkatan Darat. Fakultas Teknik merupakan salah satu fakultas di Universitas Jenderal Ahmad Yani yang berdiri sejak tahun 1990. Sudah 30 tahun semenjak berdiri, Fakultas Teknik Unjani terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pelajaran agar mampu bersaing dalam dunia pendidikan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Untuk itu, Fakultas Teknik Unjani tetap berkomitmen untuk selalu terdepan dalam kualitas dan kuantitas penelitian di bidang keteknikan. Saat ini, Fakultas Teknik memiliki tiga jurusan, yaitu Teknik Elektro, Teknik Kimia, dan Teknik Sipil. Selama lebih 30 tahun, berkiprah di dunia pendidikan formal tingkat tinggi, Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani telah banyak menolehkan prestasi yang membagakan. Saat ini, semua program studi yang disediakan Fakultas Teknik Unjani telah terakreditasi oleh BANPT. Dan juga Fakultas Teknik Unjani sudah terakreditasi ISO 9001-2008. Dan lembaga sertifikasi sistem mutu, kan Komite Akreditasi Nasional. Kegiatan Akademik Fakultas Teknik Unjani sudah terlaksanakan dengan baik karena didukung oleh lebih dari 80 dosen yang tentunya. Sebagian besar dosen sudah tersertifikasi dosen dari DITI dan sudah memiliki kelar profesi insinyur. Para dosen yang mengajar mengikuti kurikulum terbaru, yaitu kurikulum berbasis kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani berkomitmen untuk terus memajukan S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Kimia, dan S1 Teknik Sipil, yaitu Pertama, melalui perbaikan pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi yang berkualitas serta mempunyai keunggulan bersaing. Kedua, meningkatkan kualitas serta melakukan perbaikan infrastruktur antara lain fasilitas gedung, ruang kelas, laboratorium, penambahan alat laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas lainnya. Ketiga, kami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dosen melalui studi lanjut dosen dalam negeri maupun luar negeri. Keempat, meningkatkan kualitas publikasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui pendanaan hibah nasional maupun internasional. Dan kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas para staf pegawai Fakultas Teknik dan yang tak kalah penting adalah meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa Fakultas Teknik Unjani, sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Visi Fakultas Teknik Unjani adalah menjadi fakultas unggul dan terpercaya dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kompetensi tinggi, berjiwa kebangsaan, dan berwawasan lingkungan. Misi Fakultas Teknik Unjani adalah menyelenggarakan program pendidikan berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi yang berkualitas serta mempunyai keunggulan bersaing, menghasilkan lulusan yang unggul sesuai kompetensinya, profesional, berjiwa kebangsaan, dan berwawasan lingkungan. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan teknologi melalui pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkesenambungan. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dan swasta di tingkat nasional maupun internasional. Teknik elektro sebagai jurusan tertua di Fakultas Teknik Unjani yang berdiri pada tahun 1974 dan memiliki cakupan yang luas di bidang teknik. Kebutuhan akan solusi energi alternatif, tuntutan masyarakat akan teknologi telekomunikasi dan otomasi menginspirasi Fakultas Teknik Unjani untuk terus mengembangkan penelitian dalam bidang energi terbarukan, otomasi industri, dan radar yang ditunjang dengan lima laboratorium. Laboratorium, laboratorium riset, laboratorium kompas, laboratorium elemen, laboratorium delta, dan laboratorium konvergen. Jurusan Teknik Elektro memiliki visi unggul dan terpercaya dalam menghasilkan sarjana teknik elektro yang memiliki kompetensi tinggi di bidang teknik tenaga listrik, teknik telekomunikasi dan informasi, teknik kendali dan instrumentasi, serta memiliki jiwa kebangsaan dan berwawasan lingkungan. Kurikulum Jurusan Teknik Elektro Unjani merujuk pada kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Jenjang 6 dan Kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia. Jurusan Teknik Elektro terus berkomitmen mencetak mahasiswa yang menjunjung tinggi dan mampu menginternalisasi norma dan tata nilai moral, agama, etika, dan tanggung jawab profesi pada dirinya. Salah satu fokus dari elektro adalah energi terbarukan, otomasi industri, dan radar. Potensi energi terbarukan di Indonesia sangat tinggi, salah satunya adalah pemanfaatan energi surya. Tantangan pemanfaatan energi tersebut diantaranya dari segi perancangan, instalasi, analisis potensi, serta aplikasi di berbagai sektor. Teknik elektro juga menyiapkan alumni yang dapat berperan di industri yang memiliki kualifikasi dan inovasi teknologi tinggi seperti otomasi industri, sistem cerdas, robotika, dan sistem tertanam. Kemajuan aplikasi radar yang meningkat pula memberikan potensi besar dalam inovasi di berbagai bidang seperti keamanan maritim, mobile teknologi, sistem pengawasan komunikasi dirkantara, serta bidang biomedik atau kesehatan. Gabungan antara teori yang kuat dan aplikasi tepat guna sangat menunjang untuk melahirkan alumni yang berkompetensi dan dapat bersaing. Teknik elektro-unjani juga menyediakan proses pembelajaran dengan berbagai media, sarana, dan prasarana, serta strategi pembelajaran. Jurusan Teknik Kimia berdiri pada tahun 1975, memiliki status akreditasi B oleh BANPT pada tahun 2018. Demi menjalankan tridharma perguruan tinggi, Teknik Kimia memiliki visi menjadi program studi Teknik Kimia yang unggul dan terpercaya, berjiwa kebangsaan, dan berwawasan lingkungan. Hal ini ditunjang dengan berbagai fasilitas Laboratorium Teknik Kimia yang terdiri dari Laboratorium Dasar atau pengantar Laboratorium Teknik Kimia I dan II, Kimia Organik, dan Kimia Analitik, Laboratorium Teknologi Kimia I, Laboratorium Teknologi Kimia II, dan Laboratorium Penelitian dengan fokus penelitian pada bidang keahlian pengolahan limbah, katalis, bioenergi, dan membran teknologi. Kegiatan pembelajaran eksperimental memungkinkan siswa untuk belajar bagaimana menerapkan pengetahuan mereka dan berinovasi. Laboratorium juga memfasilitasi siswa untuk mengembangkan keterampilan kreatif mereka. Jurusan Teknik Kimia berorientasi pada kebutuhan pembangunan dan industri serta pembentukan kemampuan berwirausaha yang mengajung pada konsep kurikulum berbasis kompetensi. Berdasarkan konsep tersebut, maka untuk mengembangkan kurikulum dari konsentrasi-konsentrasi yang diselenggerakan, jurusan Teknik Kimia telah menggalang kerjasama dengan ITB, Balai Besar Keramik atau BBK, Balai Besar Palp dan Kertas atau BBPK, STT Tekstil, TekMira, dan beberapa industri lainnya. Jurusan Teknik Sipil berdiri sejak tahun 1985. Jurusan Teknik Sipil berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang infrastruktur dalam proses perencanaan, perancangan, pelaksanaan, operasi, dan perawatan, serta manajemen rekayasa konstruksi. Dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara profesional, seluruh staf akademik turut berperan aktif dalam menghasilkan penelitian yang secara langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Keilmuan Teknik Sipil terdiri dari lima bidang. 1. Rekayasa Sumber Daya Air 2. Rekayasa Transportasi 3. Rekayasa Struktur 4. Rekayasa Geoteknik 5. Manajemen Rekayasa Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Unjani Menyelenggarakan S1 Teknik Sipil dan Magister Teknik Sipil dengan bidang peminatan Forensic Engineering. Jurusan Teknik Sipil Unjani bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang teknologi infrastruktur, khususnya pada tingkat perencanaan, perancangan, pelaksanaan, operasi, dan perawatan. Fakultas Teknik menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung suasana akademik meliputi ruang kelas yang memadai, ruang diskusi yang nyaman, laboratorium, perpustakaan, tempat ibadah, kantin, pusat elahraga berupa lapangan basket, lapangan futsal, lapangan voli, dan pusat kegiatan mahasiswa. Fakultas Teknik siap menghadapi tantangan di masa depan menuju Semat Kampus! Saat ini kami telah bekerjasama dengan Kementerian PUPR, Balai Bina Konstruksi, INKOM LIPI, BPI LIPI, PEMKOT SIMAI, WALBAN, PPWS Citarum, PSDA Provinsi Jawa Barat, Universitas Utara Malaysia atau UUM, Human Academy Jepang, AUG Global Network, Universiti Tun Hussein on Malaysia atau UTHM, Manitoba Institute of Trade and Technology, Kanada, PTPN 11, dan lain-lain. Fakultas Teknik mendorong seluruh sifitas akademika untuk mendapatkan prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Prestasi dosen berupa hak patent atas inovasi penelitian meningkat setiap tahunnya. Para mahasiswa juga memperoleh prestasi yang membanggakan di tingkat nasional maupun internasional. Dengan semangat inovasi dan kolaborasi, Fakultas Teknik UNJANI akan bekerja keras memberikan prestasi terbaik untuk pembangunan berkelanjutan negara kesatuan Republik Indonesia. Semua lulusan Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani memiliki prospek karir dan peran yang semakin penting dalam pengembangan teknologi industri untuk mendorong kemakmuran nasional. Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani memiliki prospek karir dan peran yang semakin penting dan junior grade engineer. Alhamdulillah, saat ini saya berkita seluruh penelitian di Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rakyat, Direkturat Pembangunan Teknik Jalan dan Jenderal Ahmad Yani. Saya Aris Mantel, saya dulu kuliah di Teknik Sipir, Jenderal Ahmad Yani. Saat ini saya bekerja sebagai tenaga ahli di DPD RI dan juga aktif sebagai tenaga pengajar di salah satu politeknik negeri yang ada di Kaling Makan Yusara. Teknik, teknik, teknik! Are you the next Fakultas Teknik Ingeni student?